Shalom Sobat Kristiani Salam jumpa kembali dalam Renungan Firman Tuhan malam ini Jumat 9 Oktober 2020 Sebelumnya, marilah kita berdoa Segala puji dan syukur ya Allah Bapak Atas penyertaan Tuhan bagi kami Iya Tuhan, malam ini kami mau datang kepada Tuhan Kami mau nyatakan iman kami Sebagaimana Keluaran 23 ayat 25 Firman Tuhan berkata Tetapi hendaklah kamu beribadah kepada Tuhan alamu Maka ia akan memberkati roti makananmu dan air minumanmu Dan aku akan menjauhkan penyakit dari tengah-tengahmu Amin Saudara-saudara sekalian Nats kita Pada malam hari ini diambil dari Yakobus 4 Ayat 4 sampai 10 Saya akan membawakannya dengan judul Melawan hal nafsu Yakobus 4 Ayat 4 sampai 10 Beginilah bunyinya Hai kamu orang-orang yang tidak setia Karunia dengan cemburu Tidak mendekat kepadamu Tahirkanlah tanganmu Hai orang-orang berdosa Dan sucikanlah hatimu Hai kamu yang mendua hati Amin Saudara-saudara Tidak dapat dipungkiri Bahwa hasrat manusia Untuk meraih kesenangan dan kepuasan hidup Di dalam dunia ini Bahkan Saking terus mengejar kenikmatan Atau kesenangan diri itu Menjadikan seseorang Menjadi egois Untuk mengejar keuntungan diri sendiri Rasul Yakobus Memakai istilah Mengejar kepuasan dunia ini Sebagai hawan nafsu Atau hedon Yang berarti Kenikmatan Atau kesenangan Hedon inilah Yang menyebabkan Sering terjadinya Pertengkaran Antara manusia Termasuk Perselisihan Di antara Jemaat Rasul Yakobus Rasul Yakobus Yang ketika itu Menjadi pimpinan gereja Di Jerusalem Lebih kurang tahun 45-49 Masehi Menasehatkan jemaat Supaya melawan Hedonisme Saudara-saudara Sebagaimana dahulu Rasul Yakobus Menasihati jemaat Di Jerusalem Dan orang-orang Kristen Jahudi Diaspora Untuk melawan Hawa nafsu Rasul Yakobus Juga menasihati kita Sebagai orang Kristen Pada masa Modern Sekarang ini Termasuk Warga gereja-gereja Di Jakarta Supaya Kita melawan Hawa nafsu Pertanyaannya Bagaimana caranya Supaya kita Melawan Hawa nafsu Menurut Rasul Yakobus Tidak cukup Dengan kita Memiliki Iman Keselamatan saja Tetapi Tetapi harus ada Tindakan Tindakan yang Bagaimana Saudara-saudara Jika kita Membaca Dan mempelajari Nas Yakobus 4 Ayat 4 sampai 10 ini Dan Nas lainnya Yang terdapat Di dalam Alkitab Maka Kita akan Menemukan Setidaknya Ada Tiga Cara Atau Tindakan Yang harus Kita Perjuangkan Untuk Melawan Hawa nafsu Yakni Yang pertama Jadilah Penurut Allah Yang setia Di dalam Ayat 4 Dan Ayat 5 Atau Kita ini Seperti halnya Yosua Yang ketika Di Sikem Di Yosua Pasal 24 Saat Memperbaharui Perjanjian Semua Suku Orang Israel Di hadapan Allah Yang baru Masuk Tanah Kanaan Menantang Umat Untuk Menentukan Pilihan Apakah Akan Menjadi Penurut Allah Yang setia Atau Menyembah Allah Yang diseberang Sungai Efrat Atau Dewa Orang Amori Demikian Juga Rasul Yakobus Menesehatkan Kita Secara Keras Menegaskan Kepada Kita Sebagai Orang Kristen Kita Harus Tentukan Pilihan Apakah Mau Menjadi Sahabat Dunia Atau Menjadi Penurut Allah Yang setia Jadi Saudara-saudara Firman Tuhan Ini Mengingatkan Kita Sebagai Orang Kristen Supaya Kita Menjadi Penurutnya Yang setia Sebab Allah Menempatkan Rohnya Di dalam Diri Kita Yang Menguatkan Dan Menghibur Sepanjang Hidup Kita Yang kedua Sebagaimana Ayat 6 Dan 7 Adalah Tunduklah Kepada Allah Dan Lawanlah Iblis Rasul Jakobus Juga Mengingatkan Bahwa Menjadi Penurut Allah Adalah Harus Secara Totalitas Tidak Mendua Hati Sebab Allah Adalah Maha Cemburu Allah Menginginkan Umatnya Tunduk Kepada Firmannya Dengan Artian Memakai Senjata Perlengkapan Allah Untuk Bertahan Melawan Tipu Muslihat Iblis Efesus 6 Ayat 11 Jangan Takut Sebab Allah Yang Berperang Melawan Iblis Faktanya Iblis Dan Kuasanya Telah Dikalahkan Dan Menjadi Tumpuan Kaki Allah Bila Kita Baca Di Mas 110 Ayat 1 2 Dan Bahkan Kebangkitan Kristus Sudah Mengalahkan Iblis Ibrani 2 Ayat 14 Karena Itu Tunduklah Kita Kepada Allah Dan Lawan Iblis Lalu Cara Yang Ketiga Bagaimana Supaya Kita Melawan Hawa Napsu Adalah Mendekatlah Kepada Allah Sebagaimana Ayat 9 Dan 10 Rasul Jakobus Menyadari Bahwa Manusia Yang Cenderung Berdosa Sebagaimana Matius 26 Ayat 41b Roh Memang Penurut Tetapi Daging Lemah Sehingga Manusia Tidak Akan Pernah Mampu Menghadapi Godaan Hawa Napsu Jika Hanya Mengandalkan Diri Sendiri Kita Perlu Mengandalkan Pertolongan Tuhan Karena Itu Kita Perlu Mendekat Kepada Tuhan Saudara Kita Janganlah Jauh-jauh Dari Tuhan Ibarat Ikan Sebesar Apapun Ikan Itu Tetap Butuh Air Kalau Jauh Dari Air Dia Akan Megap Demikian Juga Kita Kita Butuh Firman Karena Itu Pedekatlah Jangan Jauh-jauh Dari Firman Tuhan Ini Serius Saudara-saudara Jadi Pelajaran Bagi Kita Pada Hari Ini Adalah Bagaimana Caranya Supaya Kita Melawan Hawa Napsu Yang Pertama Adalah Jadilah Penurut Allah Yang Setia Yang Kedua Adalah Tunduklah Kepada Allah Dan Lawan Iblis Dan Yang Ketiga Mendekatlah Kepada Allah Demikian Saudara-saudara Kiranya Firman Yang Disampaikan Boleh Menjadi Berkat Dan Perkhidran Bagi Kita Haleluya Oras 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 Terima kasih.